Halo Assalamualaikum, bersyukur lagi dengan channel Berlian Times Untuk kali ini Bunda Berlian akan membahas tentang Bagaimana cara membuat keripik dari kedelai Ditonton ya Pertama, yang kita siapkan itu adalah kedelainya dulu Kita rebus kedelai sampai matang dan kita tiriskan Yang resep untuk kali ini akan menjadi 4 kg keripik kedelai matang ya Untuk bahan-bahannya adalah seperti ini Tepung beras 2 bungkus, kanjinya 1,4 kg Kedelai 1,4 kg Telurnya 4 butir, babutnya 1 oz Penyidap rasanya 4 bungkus Untuk minjinya 2 bungkus bisa di skip ya Lalu ketumbar bubuknya 1 bungkus Garam 2 sedok makan dan air kapurnya 16 berimbing Untuk cara buatnya Pertama, pisahkan bahan bumbu dan tepung dari wadah yang terpisah ya Lalu setelah itu, campur tepung beras dan kanji Jangan lupa dikasih air kapur tadi Setelah itu, kita aduk-aduk sampai rata Nah, sambil menunggu bahannya menjadi satu Jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe Karena subscribe itu gratis Nah, kita sambung lagi nih Untuk bahan bumbu-bumbu halusnya Seperti ini Kita blender bawang putih dan telur Blendernya sampai benar-benar halus ya Setelah itu Campur atau aduk Dengan ketumbar bubuk Dengan garam, micin Maupun penyedap rasa Yang sudah disediakan tadi Masukkan kedelai Yang sudah kita tiriskan Pada bahan bumbu-bumbu yang kita jadikan satu tadi ya Setelah itu Kita ratakan bumbunya Di tempat kami seperti ini Ditemakan di kose Jika sudah menjadi rata Barulah kita masukkan bahan-bahan tepung tadi Tepung kanji dan tepung beras Yang tadi kita jadikan satu itu Nah, jika bahan sudah dimasukkan semua Dan sudah menjadi satu wadah Barulah kita uleni Hingga menjadi rata Dan benar-benar rata Nah, tahukah teman Jika kedelai itu salah satu sumber kalsium Protein dan anti-dioxidan isoflavon yang baik lho Inilah contoh manfaat kedelai Untuk yang pertama Menjaga kekuatan dan kesehatan tulang Untuk yang kedua Kedelai bisa meringankan gijala malapus lho Nah, untuk yang ketiga Bisa menurunkan kolesterol Yang keempat Memelihara kesehatan organ tubuh kita Ada pun yang kelima Mengurangi resiko penyakit kanker Yang keenam Bisa mencegah dimensia atau kepikunan Untuk yang ketujuh Meredakan nyeri saat haid Dan untuk yang kegelapan Bisa mencegah penuaan dini Itulah beberapa manfaat dari kedelai Seperti inilah Jika adonan sudah tercampur rata Tidak terlalu encer Ataupun tidak terlalu keras Setelah itu Kita cetak adonan tempi kedelai Biasanya Saya memakai cetakan plastik Yang berbentuk kotak Tapi cetakan berbentuk apapun Terserah bunda-bunda di rumah ya Untuk mencetaknya Tekan-tekan Hingga menjadi padat Lalu kita balik adonannya Dan kita tekan-tekan lagi Hingga benar-benar menjadi padat Lakukan seperti ini Hingga adonannya habis Tetap dong Jangan lupa Subscribe dulu Terserah Seperti inilah bentuk adonan yang sudah dicetak Sekarang kita lanjut ke proses penggorengan ya Kita iris adonan tadi Tidak terlalu tebal maupun tidak terlalu tipis Taruh di wadah yang lebar Supaya gampang untuk diambil nanti waktu penggorengan Goreng hingga kecoklatan Jangan lupa ya mengambilnya jangan banyak-banyak Saat kita menaruh pada penggorengan Kita ambil satu atau dua baru kita masukkan ke penggorengannya Jika sudah kecoklatan berarti itu tandanya sudah matang Kita angkat dan kita tiriskan Rasanya enak bikin nagih Cocok untuk cemilan sehari-hari Maupun untuk laut saat makan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya ya Supaya channel kami berkembang Dan selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.